Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyinggung beberapa hal terkait isu politik menjelang pemilu 2024. Di antaranya terkait pembagian bansos dari Presiden Jokowi, intimidasi aparat keamanan hingga tekad memenangkan pasangan capres-capres nomor ulur tiga Ganjar Pranowo Mahfud MD satu putaran. Hal ini ia sampaikan dalam kampanye akbar konser salam metal tiga menang total di Senayan pada hari Sabtu kemarin. Merdeka! 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 Menang! 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 Satu putaran! Sanggup! Ayo sanggup apa enggak? Kalau bohong bagaimana? Ayo jawab Ibu. Kalau bohong bagaimana? Sudah mantap belum untuk nyoblos nomor berapa? Kurang keras? Kurang keras! Ibu ini disuruhnya pidato terus. Tapi Ibu sebetulnya sekarang hari-hari ini sedang prehatin. Kenapa? Karena Ibu ini anaknya siapa ya? Bung Karno! Siapa? Bung Karno! Iya namanya si Bung Karno. Tapi dia itu siapa? Bung Karno! Apa? Bung Karno! Benar! Bung Karno! Saya ingin akan berhubung! Seharusnya harus tahu siapapun orangnya. Kalau merasa sebagai warganegara Republik Indonesia. Maka sebenarnya kita tidak boleh dipecah-pecah. Hanya karena berkeinginan untuk melanggangkan kekuasaan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jadi kalau ada yang berniat atau melakukan hal-hal yang merugikan rakyat Indonesia Apakah kamu takut? Apakah kamu takut? Kenapa? Karena perundangan kita itu melindungi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun mereka berada Apa dia Presiden? Apa dia Menteri? Apa dia namanya TNI Polri? Dia adalah rakyat Indonesia Ingat Betul apa tidak? Eh kok enak-enak aja ya Ya ibu hari-hari ini Apa ya? Mama Mbak Puan Ini Mas Manan Bilangnya gini Mama Sabar 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 Ngomong sabarnya tiga kali loh Eh tapi lama-lama kok yang gak sabar ya Karena saya gak bisa ngeliat Bahwa Yang namanya kekuasaan itu Dibergunakan untuk mengintimidasi yang sama-sama rakyat Indonesia Yang mempunyai hak yang sama Di dalam hukum konstitusi kita Yang dibuat oleh para pendiri dan pejuang kita Dikatakan bahwa Setiap warga negara Mempunyai hak yang sama 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 Dimana? Di mata hukum Ingat Hei polisi Jangan lagi intimidasi rakyatku Hei tentara Jangan lagi intimidasi rakyatku PDI perjuangan Adalah parsai sah di republik ini Artinya Diizinkan Untuk mengikuti yang namanya pemilu Pemilihan umum langsung Adalah hak rakyat Bukan kepunyaan kalian Ingat Jadi kalau mulai hari ini Mulai hari ini Ibu gak mau lagi dengar Memangnya polisi Aku sopoto yuk Hah? Ayo Jangan so aksi yuk Eh 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 Panglima itu sopoto yuk Ayo Ngomongnya yang keras Kenapa sih Udah lapar ya? Tidak Artinya Disinimu Belum punya keberanian Seperti ibu Kenapa? Kalau ibu gak takut Karena ibu tahu hak ibu Eh enak aja Anak orang Wop Dipanggil polisi Woh Itu Tahu gak Pak Aiman? Tahu gak Pak Aiman? Enak aja anak orang dipanggil-panggil Kemaret Di Gunung Kidul Baca enggak? Baca enggak? Ada enggak Gunung Kidul sekarang? Angkat tangan Lo enak aja Ibu udah minta kok Baik-baik Katanya ini sudah harus diturunkan Ble-bleh-bleh-bleh-bleh Lah saya bilang Eh Mana dia Bikinkan kesuratnya ke saya Karena jelek-jelek ini Saya adalah ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kamu Kamu ini bukan kamu ini Maksud saya Mapulisi lah Sama aparat lah Sama yang namanya Panglima lah Sama yang namanya ASN lah Jangan sekali-kali lagi Mulai hari ini Betul enggak? Iya Kalau umumannya dia mau datang Eh Enggak usah Enggak usah Ibu aja kayaknya udah Tapi enggak Ibu biasanya Ibu rangkul aja Eh lo Pak Pangkat lo apa sih? General Eh jelek-jelek Saya pernah Panglima tertinggi loh Tidak pernah terhapus loh Karena saya disebut Presiden kelima Republik Indonesia Boleh dong Sekali-kali sombong Udah begitu Saya juga pernah wapres loh Eh enak aja Anak-anak saya terus mau Supaya Kenapa sih Kalian dibegitukan Karena mereka takut kalah Dan iya Mereka Pasti kalah Oleh kita Di dalam Satu putaran Sanggup Sanggup apa tidak Eh Kalau bohong loh Ini ibu akan lihat nanti Di tempat coblos-coblos Hati-hati Hati-hati Kecurangannya loh Sekarang udah pada pusing loh Eh KPU Eh Bawaslu Kemana kamu Kemana kamu Namanya keren Badan Apa Apa yuk Pakai pengawas Pengawas Tapi yang diawasi Siapa Ibu ini Pengalamannya Dibikin kayak gini Sudah Udah dari sejak Bung Karno itu Dijatuhkan Jadi urusan Yang gini-gini Sudah Jangan lagi Dibikin Sudah merdeka Yang namanya Republik Indonesia Saya bilang Iya Tapi kan Kalau para jenderal Enggak berani Dia melawan Kedepan situ Yang disuruhkan Kerocok-kerocoknya Betul apa tidak Makanya Jangan Kasian dia Cuman dirangkola aja Pak Enggak usah Enggak Enggak usah Enggak usah ngomong Keras-keras Pak Kuping kita juga denger kok Bapak mau minum enggak Kasian loh Ini coba Disini ada polisi Apa enggak ya Angkat-ngkat deh Pak polisi Ayo berani Ayo berani apa enggak Ayo dong Mana Lama saya Polisi itu jadinya Kayak mau dibelah-belah Ada polisi baik Ada polisi takut Ada polisi yang Enggak ngerti Hanya karena Siap Siap dan Padahal dia enggak ngerti Perintah EOPO Enggak boleh gitu Terima kasih